Wattaku yauman termasuk Suhartoyo, takutlah kamu nanti ada satu hari, hari itu mencekam. Sebab palumu itu itu palu emas, palu gudang, palu gudang, sumafia yang kamu rugikan, subhanallah. Dan anda tahu secara hati nurani tidak sedemikian, tapi kamu harus merombak total narasi itu, subhanallah. Seperti itu gambarannya. Mohon maaf, hakim itu ada tiga pak, hakim itu ada tiga. Yang satu berada di surga, yang dua di neraka. Bagaimana pak musah gambarannya yang di surga? Yang di surga ini, mohon maaf, dia tahu itu benar, diputuskan kebenarannya dengan hati nurani, dengan ketulusan apa adanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bu Bapak, Sudara, mari kita kupas lebih jauh, palu emas atau palu gudang, ternyata kita disugui dengan palu gudang. Ya, seperti itu gambarannya. Hadirin, ya, saya bawakan ayat, ayat ini sebelumnya persis urusan utang-piutang. Persis sebelumnya. Al-Baqarah 280, sementara Al-Baqarah 281, menyangkut ayat yang mencekam. Lama ayat ini saya renungkan. Ya, artinya belum tuntas. Seperti itu yang digambarkan. Sementara, ya, Republik kita ini, utangnya nyundul langit. Utangnya nyundul langit. Seperti itu gambarannya. Kita buka Al-Baqarah 280, kita cek, silakan. Itu sebagai pembuka Al-Baqarah 280. G, silakan. Saya minta diterjemahkan. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tengah waktu disampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedegahkan, itu lebih baik berhutang jika kamu mencahari. Jadi ayat kita ini, urusan utang-piutang, kalau kita tarik garis lurus, mohon maaf. Ya, masjid, kalau kita tarik garis lurus, masjid itu untuk umat. Dan masjid, mohon maaf, masjid itu buku pon. Doroi sering kita lupakan. Mana buku pon itu pas-pasan, doroi gemuk. Masjid Joko Karya. Sementara, olok masjid, ya buku pon ini bagus-bagus. Sekarang jadi destinasi tok. Saya pernah sholat subuh ketika menikahkan anak saya di Semarang. Ketemu masjid jame yang besar, yang di depannya itu ada semacam, yang di Madinah itu payung-payung segala macam. Kebudinya bukan main besar, bagus. Jamah subuh itu ulang tujuh. Serius ini. Jamah subuh ulang tujuh. Itu gaya apa? Iya. Alakbar itu dua sob. Alakbar itu dua sob. Itu pun dikepras sob tengah. Tengah, itu tengah. Samping kanan kiri gak dipakai. Dikepras. Iya. Seperti itu gambarannya. Iya. Dan jika geden buku pon. Buku ponnya gawad ini, iya. Subhanallah. Jadi sekali lagi, Mohon maaf kalau ini dilanjutkan. Kalau ini dilanjutkan. Ya. Anda tersinggung supaya positif. Mohon maaf. Masjid punya cash flow. Punya dana. Dikain nyelesaik no Bang Titil. Ya Allah. Jamah asing kena Bang Titil. Ojo denger-tenger. Jamah asing kena masjid. Ya tidak bisa goreng kopi. Kena Bang Titil. Takmir ngejar noai. Salah. Bakat utang. Ya. Ya. Ini ngomong salah. Ya. Begitu. Kita entas. Begitu. Kita entas. Kita ringankan beban mereka. Ini yang saya perang di mana-mana Pak. Ada lima kabupaten. Tiap masjid saya suplai dana 10 juta. Tak suruh ngembangkan sendiri. Kedek no Dewi. Masjid Al-Falaf di Pandaan. Sekarang sudah menjadi 26.500. Awal saya suplai 10. Subhanallah. Ya. Dari mana uang itu? Dari donatur. Subhanallah. Dari masjid itu. Mohon maaf. Mereka yang pinjem. Itu yang jelas. Statusnya jamaah. Dua hanya store fotokopi. Dan yang ketiga. Tidak pakai bunga. Sama sekali tidak ada bunga. Yang ada infak sodako. Itu pun kalau mau. Kalau mau dan mampu. Kalau tidak ada apa-apa. Begitu. Gambarannya. Jadi dalam rangka. Mohon maaf. Perang dengan Bang Titil. Siapa yang paling perang? Ya masjid. Garda terdepan. Begitu. Balik. Jadi ini pengantar bahwa. Mohon maaf. Iya. Ayat yang sekarang ini medeni. Yaitu 281. Sebelumnya didahului dengan utang. Oke. Baik. Sekarang 281. Lanjut. Dan takut aku pada hari ketika kamu semua memberikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna. Sesuai dengan apa yang bukan kebukannya. Dan mereka tidak dibetul ini. Sampai diminta. Wat taku ya umat. Takutlah Anda semua nanti ada satu hari. Hari itu mencekam. Ini masing-masing Pak. Bukan robongan. Kelak nanti ada satu hari. Hari itu mencekam. Yaitu roh kita mau ditarik. Hari itu mencekam. Menakutkan. Subhanallah. Hari itu menakutkan. Mencekam. Kenapa kok takut? Mohon maaf. Sangguni kurang. Jadi kesana itu bonek. Allahuakbar. Tak terus nanti di. Misalnya nanti hati curiga macam-macam. Umarmu. Wais betong polo telu. Tangan kirimu sudah keble dua kali. Hati-hati. Subhanallah. Hati-hati. Subhanallah. Wat taku ya umat. Hidup. Mohon maaf. Hidup. 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 Mati pasti. Sege karu kebre. Itu boleh jadi juga pilihan. Tapi mati itu. Gak isau milih. Itu pasti. Gak bisa tidak. Mati itu pasti. Dan Israel gak kenal. Itu tukang rombeng. Tukang beling. Apa presiden. Titian cini dicabut. Entah. Iya. Habis. Kok titian cini dicabut. Habis. Subhanallah. Siapa yang dicabut Pak? Hadirin. Sekarang saya bawa. Kartisnya ketika Pak Musa lihat jasadnya Fir'on di Mesir. Di Museum Kohiroh Mesir. Di tengah-tengah kota. Iya. Ini Pak Beb. Jamaah saya telkom. Sudah puluhan tahun saya gak ketemu. Ini gak tahu muncul. Alhamdulillah. Iya. Pak Beb mohon maaf. Iya. Kartisnya lihat jasadnya Fir'on itu 400 ribu. Lihat Fir'on tak. Murah putuku. Ngelok nang bonpin ketek. Limolah saya bube. Dan. Ketika lihat Fir'on. Di bawah tanah. Itu kalau di lantai satu. Itu. Priorisasi. Sebelum Fir'on. Setelah Fir'on itu ditunjukkan semua. Peradaban-peradaban. Begitu masuk ruangan Fir'on. Mohon maaf. Di bawah tanah. Lampu dimatikan. Cuma lampu bawah. Kedip-kedip. Gak boleh bicara. Gak boleh cengeng-gesan. Subhanallah. Sepertinya kita disuruh menghadap kepada paduka yang mulia. Di situ ada sembilan pak. Jasad. Yang ditaruh di dalam kaca anti peluru. Lah Fir'onnya saya tahu. Sebelumnya saya pelajari gambarnya. Saya tahu. Fir'onnya Ramses II. Yang musuhan dengan Nabi Musa. Yang tenggelam di Laut Merah. Itu urutan ke sembilan. Oh iya kita tiba-in. Kok umpamnya CCTV gak ketat. Temen tak idoni. CCTV ini adik ketat tadi. Sing Joko. Waduh. Subhanallah. Fir'on begitu tenggelam. Di Laut Merah terkooptasi. Ketika ngejar Musa Harun sama orang Bani Israel. Disuruh balik. Harapannya disuruh balik. Kok ini gak balik. Aku di Mesir soro. Sing ngerjak no. Bendungan segala macem. Sing berat-berat ini sop ini ke Bani Israel. Bani Israel itu pertamu. Yang dulu dibawa oleh Nabi Yaakub ketika Yusuf jadi Perdana Menteri. Kan begitu. Lama-kelamaan diperbudak. Tugasnya Musa dan Harun untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Fir'on laknatullah. Nah. Musa sama Harun. Ini ngajak keluar. Diajak ke arah sinei. Ke arah timur. Tapi. Lewat Tenggara. Tidak lewat biasanya. Iya. Kalau lewat biasanya. Kepetuk banyak orang. Akhirnya nanti ketahuan. Itu pun ketahuan. Besok paginya dikejar sama Fir'on. Kan begitu ceritanya. Nah. Fir'on ngejar. Tidak taunya terperangkap di Laut Kulzum. Di Laut Merah. Itu ternyata dekat dengan terusan Suez. Yang dibobol oleh Inggris. Laut. Laut Tengah. Laut Tengah dibobol dengan Laut Merah. Itu dibobol. Itu menjadi. Itu Inggris. Seperti itu yang digambarkan. Ya. Fir'on. Ya. Dianggap. Ini jalan lama. Gainan DPU. Tidak ngerti. Ini perangkap. Bencet besar. Akhirnya Fir'on ninggalkan tiga. Satu. Mati. Apa kalau mati? Ninggalkan. Kekuasaan. Yang ditinggal. Belum. Ditinggal. Kekuasaan ditinggal. Dua. Pak Yusuf. Junyo Bruno. Ditinggal. Kemilau emas. Kalau macam. Yang. Wow. Tinggal semua. Pak Beb. Yang ketiga. Fir'on ninggal janda. Ada tiga yang ditinggal. Oh. Tak terus nomane. Diti. Diti. Pak Harto waktu itu bulan Mei 98 posisinya ada di Mesir. Mendadak harus pulang. Sebab Jakarta lumpuh. Jakarta sudah lumpuh. Mendadak pulang. Iya. Tidak lama berikutnya Pak Harto diserang oleh gelombang mahasiswa. Pak Harto gendul. Habis. Fir'on dilalap, dilahap oleh laut. Merah. Pak Harto oleh gelombang mahasiswa. Rumus. Rumus ya. Formulasi. Rumus. Kalau dirimu di dunia ini memperoleh kekuasaan dan ngawur dan pengawuranmu itu nemen langit turun tangan. Sulit Pak diperkirakan waktu itu Pak Harto gendul itu dari mana. Dari mana. Awamu di curangnya nemen. Nek nemen lo ya. Nemen. Nek standar ya turun-turun lagi. Nek nemen. Iya. Nek nemen. Begitu. Wallahu aklam. Cuma sayang. Lohut bin Sar. Iya. Adiknya lo suharto ya kurang sedih lo pengumuman. Dicelok. Iya. Kau ini melibur rumah sakit apa kuburan. Nah menurut gue. Iya. Ini singgara no. Singgara no. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Habis sudah. Habis. Wattaku ya uman termasuk suharto yo. Takutlah kamu nanti ada satu hari. Hari itu mencekam. Sebab palumu itu itu palu emas. Palu gudang. Palu gudang. Sumafia yang kamu rugikan. Subhanallah. Dan anda tahu secara hati nurani tidak sedemikian. Tapi kamu harus merombak total narasi itu. Subhanallah. Iya. Seperti itu gambarannya. Mohon maaf. Hakim itu ada tiga pak. Hakim itu ada tiga. Yang satu berada di surga. Yang dua di neraka. Bagaimana Pak Musa gambarannya yang di surga? Yang di surga ini. Mohon maaf. Dia tahu itu benar. Diputuskan kebenarannya dengan hati nurani. Dengan ketulusan. Apa adanya. Sementara yang di neraka. Satu. Dia tahu benar. Tapi diputuskan dengan bodoni. Apa bodoni itu? Apa bodoni itu? Yang gobloki. Pasal ya gak ditepaknya. Kalau pasal ya. Dikepotnya. 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 Menurutnya. Sampai yang pintar. Kayak uniku. Yusrin pintar. Allah. Wakbar. Dua. Dia tahu itu benar. Tahu itu benar. Tapi segala sesuatunya diputuskan. Dan boleh. Iya. Kenapa kok demikian? Sebab Zuhartoyo. Kena urusan BLBI. 500 triliun. Orangnya dibebaskan. Waktu itu. Antara lain. Subhanallah. Wattaku yauman. Takutlah anda semua. Kelak nanti ada satu hari. Hari itu mencekam. Buat masing-masing. Buat masing-masing. Bukan rombongan ini. Buat masing-masing. Turja'u nafihi lah Allah. Kalian dipaksa kembali kepada Allah. Maknanya mati. Dipaksa balik kepada Allah. Maknanya mati. Meninggal. Subhanallah. Subhanallah. Submatu waffakul nafsim makasabat. Kemudian masing-masing diri akan disempurnakan apa yang kalian, apa yang telah kalian kerjakan sewaktu di dunia. Apa yang disempurnakan? Kejelekannya disana ya disempurnakan. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Saya mau bawa pulang ya. Ini dungu ini marikono gak ada akhirat. Berarti mohon maaf. Mohon maaf. Berarti sapi. Kalau sapi'i. Ini gak ada akhirat. Sapi ini mati ya selesai sudah. Ini sapi'i. Mati. Mari ada pertanggungan jawab. Iya. Beda ini sapi kalau sapi'i. Disitu. Subhanallah. Ini ayat ini saya lama pak merenung pak. Sampai sekarang sih ya Allah. Durung tuntas. Durung tuntas. Dunia ini jiri wong lamungan cuma mampir ngombe. Gak ngunotok ekok petakilan. Allah Akbar. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Notok umurmu 73. Itu pun kastawi ya rektuqasuluh mis ngomong. Kamu nanti dua kali. Ya Allah. Durung dilantik. Kastawi mis ngomong. Kalu nanti dua kali. Subhanallah. Subhanallah. Pertanyaan saya. Iya nih nuntut. Sekarang sudah 73. Itu pun tiap minggu harus berenang. Untuk memulihkan tangannya yang keplek. Untung hormat itu kanan. Dari kak kiri. Dari kak sepiro ketoro. Kak sepiro ketoro. Allahu Akbar. Itu ya. Seperti itu yang digambarkan. Wat takuhu yauman. Takutlah anda satu hari. Ada satu hari. Hari itu mencekam sekali. Buat semua manusia. Hal itu mencekam. Allahu Akbar. Koroni mencekam. Surat Kof. Surat 50. Surat Kof. Surat 50. Ayat kita ini. Ya 50 ya. Baik. Surat 50. Ayat 21. Silakan. Iya. 21. Pelan-pelan. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiri dan malaikat saksi. Iya. Pengantar. 22. Sungguh kamu dahulu larai tentang kristi wahidahmu. Maka kami singkapkan kutub yang menutupi matamu. Sehingga penggiatan memadarin sangat saja. Kalian dulu gak percaya sekarang ada sakratul maut. Penutup matamu sama Allah disingkat. Singkat tembus. Israel datang itu tahu. Israel datang itu tahu. Subhat Allah. Makanya ada di orang di pembaringan di rumah sakit. Ya. Pak Yusuf itu ngomong sama istrinya. Dik. Nuk nukuri kono pakein putih-putih. Ket mau kok. Nyawa ngakuter. Di saya wang kono opo-opo kono lho. Wang cuma. Iya. Jetpot. Habis itu yang bersangkutan diam. Gak lama meninggal. Penutup matamu waktu itu disingkap sama Allah. Dibuka. Oleh karena itu. Ibu bapak saudara panjirin kalau menemukan orang yang nazak. Dan mati. Plus. Mohon maaf. Waktu nazak. Oleh itu ditinggal melayu. Ditinggal melayu. Purwana ngakutu lho ilaha ilallah. Iya. Sing gelem. Sudah ya. Baik. Sing gelem. Sing mau. Terus. Plus. Mata itu tutupin. Oleh itu di jara mendeli. Pak pep sana sing ngedusi. Ini mendeli. Kasih dengedusi yang mendeli. Ketua iku yang liri-lirian. Makanya suruh nutup. Suruh nutup. Subhanallah. Seperti itu gambarannya. Mohon maaf. Saya kemarin ke Mesir juga sholat di Masjid Al-Azhar. Sebelahnya ada Masjid Hussein. Kepalanya cucu yang Rasulullah dipendam di situ. Kepalanya tok begitu. Sebelah seberang jalan. Perguruan tinggi Al-Azhar. Di Mesir itu ada Syed Qutub. Seorang yang wali. Seorang yang ulama. Sar. Sekaligus pemberani. Beliau penantang utama Jamal Abdul Nasir. Akhirnya secara politik. Orang ini membahayakan. Menurut Jamal Abdul Nasir. Setelah itu Anwar Sadat. Maka Jamal Abdul Nasir harus dihukum gantung. Gantung. Begitu. Ketika mau dihukum gantung. Suruh duduk. Gantungannya di sana. Di Jam situ. Nanti naik kursi. Set. Kursinya ditarik. Dia kena gantungan. Begitu. Diparani di sini sama Al-Gujo-nya dua. Ya Syed. Antun apa? Tidak butuh untuk kecumi-kecumi. Kalimat terakhir yang Anda sampaikan kepada Allah. Katakan la ilahil Allah. Tidak. Saya justru dihukum mati sama presiden Anda yang boleh. Ini saya mempertahankan, memperjuangkan kalimat. La ilahil Allah. Terus di papa kesan. Disekut dua-duanya. Tidak mau. Jangan. Begitu. Dia lurus kesan. Ditatap. Saya kutub. Tidak mau. Iya. Tidak mau. Diperlakukan seperti. Kalau orang yang lain yang imannya pas-pasan gak cukup ya. Kedir Pak. Sudah. Ngeblak. Bisa maput. Jadi kesana dibopok. Dibopok. Tali ini di tepat no. Saya kutub. Tidak. Dia nepat no tali. Dia yang nepat no tali. Subhanallah. Seperti itu gambarnya. Seakan. Seakan. Sayyid kutub. Di balik tali itu sudah. Lampian. Untean. Tangan. Bidadari. Menyambut. Rohnya keluar. Ke alam. Barzah. Seakan seperti itu. Subhanallah. Itu ya. Baik. Itu Sayyid kutub. Beliau. Orang Mesir. Ya. Seperti itu gambarnya. Jadi jangan heran. Orang yang mau meninggal. Tapi ini. Saya gak tahu jawabannya. Itu. Roh ketika dicabut. Matanya ikut. Ke kiri apa ke kanan. Nah ke kiri ke kanan. Apa itu baik. Apa gak baik. Itu. Saya gak punya. Gak punya data. Saya gak punya data. Tapi yang jelas. Kita suruh nutup. Si Bapak Yusuf. Ini nutupi telat. Dia. Adik ngeki. Ngeki. Iya. Ngeki. Apa ngeki. Pak Fayu ngeki. Ngeki. Ngeki ngurut barang. Diurut gak kenek. Tablet juga. Saya kena ikut. Saya kena ikut. Luruh lah. Ini ya. Mesti nutup. Iya. Allah. Akbar. Jadi yang ditutup. Mohon maaf ya. Satu mata. Dua. Mulai ujung rambut. Sama ujung kaki. Ditutup. Pakai apa? Jari. Karena panjang. Ini sarung. Dobel. Oh jadi jarnol. Lihat menjilik. Mayit. Pak. Ditutup. Perkara anaknya datang. Dibuka. Terus mencium pipinya. Lohi metu. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu hok. Nggak ada khatisnya mengatakan nanti. Ngurangi beban. Yang namanya. Siksa kubur. Karang-karang lohnya netes ke. Nggak. Nggak. Nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Sama sekali nggak pengaruh. Sudah ya. Baik. Jadi dibuka itu boleh. Dibuka boleh. Walaupun sebelum dimandikan. Ya. Seperti itu gambarannya. Jadi mata ini ngikuti gerak roh ketika dicabut. Tapi si nunggu sebelah kanan kiri. Yoh gak meru. Anda tok yang meru. Tapi Anda gak iso laporan. Woi mati kok. Mati laporan lah. Seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi. Mohon maaf. Ya. Siapapun orangnya. Nanti pada saatnya. Akan ngalami. Peristiwa yang mencekam. Itu masing-masing diri. Wattaku yauman. Takutlah Anda semua. Telak nanti ada satu hari. Hari itu sempurna sekali. Sangat mencekam. Turja'u nafihi ilallah. Kalian semua dipaksa kembali pada Allah. Kemudian masing-masing diri. Memperoleh balasan yang sempurna. Wahum la yudlamun. Dan Anda tidak di-zolini. Seperti itu yang digambarkan. Oke. Baik. Ini baru satu. Yes. Al-Ma'idah sekarang. Nyambung. Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah. Surat yang kelima. Ayat lima puluh. Ayat lima puluh. Apakah hukum jahiliya yang layak terjadi? Hukum siapakannya yang lebih baik daripada hukum Allah. Bagi orang-orang yang nyanyi hati ini apa? Apakah hukum jahiliya yang kalian kehendaki? Apa hukum jahiliya itu? Satu. Diciptakan manusia. Dua. Punya tujuan. Jangka pendek. Tiga. Menyenangkan semua pihak. Empat. Apa yang keempat itu? Ya Allah. Ya Allah. Hukum itu karet. Bisa dibeli. Lima nasibnya dimedaeng. Makanya jadi polisi sampai detik ini. Mohon maaf. Munyeng-munyeng. Sebab si Tok Tok jawabannya. Bumi Allah Indonesia ini gak pernah menterapkan hukum Allah. Si Tok Tok. Berarti polisi dibuat munyeng. Bagaimana kalau huwislam? Nyolong potong tangan. Berapa nilainya? Mendekati 10 juta. Berarti sepeda motor si Tok. Potong tangan. Mari Jumatan. Duh. Pulang. Lo pulang. Suruh pulang. Duduk medaeng. Ini no medaeng kan no dodolan pak. Serius ini. Gendaan ya di lepok no no. Kono iso. Iso. Dahlah apakah iso. Iya. Si. Bapak Tok. Bapak. Bapak. Ini anda saya tanya. Anda sekarang usia berapa? Lima puluh tujuh. Eh? Lima puluh tujuh. Baik. Pertanyaan saya singkat saja. Apa anda yakin sambu itu di dalam penjara? Enggak terlalu yakin. Enggak terlalu yakin. Seratus. Sambu enggak pernah di penjara. Tetap di luar. Kapan di penjara? Ketika nanti ada pemeriksaan. Baru saat itu masuk. Sebagai absensi. Hanya itu tak. Sebab donyone tujuh turunan kehabis. Kebayari uang-uang ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Makanya sambu tidak dihukum mati. Iya. Seperti itu yang digambarkan. Hukum jahiliya. Ciptaan manusia. Dan nyaris semua pihak dirugikan. Dirugikan. Berarti nyolong potong tangan Pak. Selesai sudah. Suruh pulang. Lu serius pulang. Iya. Ketemu keluarganya mutkai mana. Ciptaan Jumatan. Kini. Koti Pirro. Oh mari nyolong. Kiwil-kiwil. Saya di Mekah ya ketemu orang yang begini. Tapi yang menengah ya. Apa yang apa ya? Iya. Ibu. Begitu. Subhanallah. Di Riyad ibu kotanya Mekah Medina. Itu pernah ada pekerja dari Jerman. Itu dari rumah membawa jam rolek dari Cina. Pemersis Pak secara kesing. Pemersis. Itu membawa satu. Tapi dari Cina. Berarti kami 16. Sudah ya. Baik. Dia masuk di toko. Minta jam rolek. Segala macam. Segala macam. Akhirnya dioper. Sing asli di Joko. Gede-ge. Sing ini tadi. Itungannya tetap. Itungannya tetap. Sampai seminggu Pak. Ketahuan orang ini. Ketahuan. Subhanallah. Ketahuan. Apa yang terjadi? Potong. Tel. Akhirnya duta besar yang dari Jerman. Melobi yang dari Saudi. Saudi supaya minta berapapun dibayar. Asal tidak dipotong tangan. Tapi Saudi tidak mau tahu. Tetap. Akhirnya lobby yang kedua Pak Yusuf. Apa lobby yang kedua? Boleh dipotong. Tapi potongannya dibawa pulang ke Jerman. Naik pesawat. Saudi tidak boleh. Potongannya itu dipendam oleh Saudi. Jadi pudulannya tidak boleh dibawa keluarganya Pak. Akhirnya yang ketiga ya manut. Ya sudah. Itu hukum yang diriak. Sudah selesai. Apa maknanya? Ya Saudi tegar. Kak Gelem. Kak Gelem di bujuk. Ya. Seperti itu gambarannya. Pocok-pocoknya lagi ini. Jadil duel. Mari perang tanding. Segala macam. Datasekin. Jeketek. Melung gabung kabe. Ya Allah. Ya Allah. Gak ngonu raimu. Kod jeketendi. Langono. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sudah ya. Baik. Baik. Jadi hukum jahiliah. Polisi itu munyeng-munyeng. Sudah munyeng. Sampai detik ini. Gairah gak kemunyeng. Intinya satu. Quran gak tahu dipakai. Selalu dihindari. Bagaimana kalau membunuh. Lo membunuh dibunuh. Datang membunuh kayak sambungin. Lo kayak enak. Membunuh dibunuh. Gak ada cerita lain Pak. Membunuh dibunuh. Sudah. Meduro itu sih bener Pak. Bener meduro itu. Utang pati bayar pati. Bener. Cuma salahin meduro. Dibayar karukonaan di Dewi. Karukul warga. Itu namanya dendam. Ini yang gak bener. Akhirnya dendam tujuh turunan. Gak ada kontek. Itu ya. Baik. Bagaimana hukum Al-Quran dibanding dengan yang diciptakan di Indonesia. Jauh menjauhnya. Jauh menjauhnya. Al-Ma'idah 45. Lanjut. Al-Ma'idah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya ketawa bahwa nyawa dibalat dengan nyawa. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, teringat dengan teringat, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada wisosnya. Belasannya yang sama. Barang siapa menempaskan da'wisosnya, maka itu menjadi peneguh dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang dikutungkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang dikutung. Wa kata bina'alayhim fiha, Allah telah menetapkan di dalam Taurat, berlanjut kepada Al-Quran, An-nafsa bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Sudah selesai. Pertama nyawa. Dibalas dengan nyawa. Gak sakno ta'anae onok yatim. Lu sih mingi-mingi membunuh gak ada ngomong sakno. Sekarang ketika pembalasan gak ada ngomong sakno no yatim. Iya. Begitu. Walai Nabilaini, yang kedua, mata dibalas dengan mata. Mata dicongkel satu, matamu juga dicongkel satu. Cuma yang nyongkel negara, Pak. Yang nyongkel Al-Guju. Gak boleh dibalas dengan keluarganya. Begitu. Wal anfa bil anfi hidung dengan hidung. Wal udhunabil udhuni. Telinga dengan telinga. Wassin nabisin. Ngerompal no gigi satu. Giginya juga satu dirompalkan. Wal juru hakisos. Andai kata nyatoni dan pendarahan, sama dicatoni dan pendarahan. Cuma yang menjalankan pihak negara tutup dendam. Jadi sebanding. Kisos itu sebanding. Begitu. Itu gambaran. Sudah ya. Nganik ngono. Negoro ini insya Allah ketemu dengan aman. Seperti itu yang digambarkan. Oke. Baik. Baik. Hadirin. Sekali lagi. Bahwa di akhir daripada ayat ini. Barang siapa di antara kalian yang tahu hukum. Tidak menjalankan hukum. Yang telah diturunkan oleh Allah. Maka mereka bolib. Dolib. Si ngomong Quran. Mereka dolib. Subhanallah. Subhanallah. Bob jangan tersinggung ya. Pak Musa duwe rumus. Tapi rumus saya enggak selalu benar. Bisa guyonan. Bisa serius. Ini saya duwe anak, duwe putu, duwe adik. Pinter ngomong. Kebetulan. Ndok. Kebetulan. Pinter ngomong. Saya mengembang. Fakultas hukum. Enggak dati pengacara. Saya menik. Duwe adik, duwe putu, duwe anak. Dati pengacara. Enggak. Tapi itulah pintu untuk perbujuan. Dua. Punya istri dua sama tiga sama empat. Itu ini gak bakat bojo sama nojo rabi mana. Ini bakat bojo boleh. Si ngomong itu guru besar yang ya in. Insya Allah belum meninggal orangnya. Kalau ini gak bakat ngono, jangan. Kamu tambah geger. Harus pintar bojo, pintar ngolakata. Seperti itu gambarannya. Sementara kesimpulan saya dua. Pengacara dan rabian. Itu insya Allah. Begitu. Oke ya. Baik. Seperti itu yang digambarkan. Menjenengan hadirin ibu bapak saudara. Menjenengan nanti ditambahi lagi. Surat Yassin. Surat 36. Yassin Pak. Surat 36. Yassin 36. Ayat kita ini 65. Oke. Keras. Boko. 65. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka. Karena mereka akan berkata kepada kami. Dan kaki mereka akan memberikan subjek terhadap apa yang diberi mereka kebijakan. Al-Yawmanaktimu'alafu'a'ihim. Hari ini di padang maksyar, Masing-masing dirimu, Mulutmu saya lakban. Di sekel. Di kembok, di kunci. Why? Mengapa? Dari mulutmu sering berdusta. Di sana tidak bertulang. Gampang mulak-malik kata dan data. Subhanallah. Bansos yang kamu lakukan secara resmi, disujui oleh DPR, waktu itu 2021 3 triliun. 2022 3 triliun. 2023 3 triliun. Ketika 2024 mundak rola 1 triliun. Kenapa? Ada apa di balik ini semua? Ini nanti ditanya. Tapi sing jawab, bukan mulut. Kedua tanganmu. Kedua tanganmu yang diizinkan berbicara. Subhanallah. Mulutnya dilakban, Pak. Tapi guru saya, Ustaz Abdu'l-Rakim, ngomong, eh, tutup dilakban niku. ciri lamongan ketenggengen. Ketenggengen niku ngini lho. Iya, iya. Ruh kabe. Ciri Pak Beb, awak munik ngendit kabe. Ruh, masih ojama kelas bagi. Ruh. Iya. Ngendit kabe. Pak Beb, mohon maaf. Di telinga saya, ada berita yang kurang sedap, ketika seorang sopir, dan pakai mobil kantor. Seorang sopir, mobil kantor, iya. Mau menjelang ke kantor, ngandang, di fuli. Di sini itu fuli. Sampai di kantor, dia pulang menjelang isa. Datengku dipindah, nanggone, bencin itu diselang, dipindah, nanggone, iya, nanggone, iya. Allah, waktar. Nginiki untuk CCTV, dokona, toko kono. Kalau CCTV, dunia tidak terpantau, atau macet, CCTV akhirat, iya, beres. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Allah, waktar. Subhanallah. Mulutmu dilaban, kedua tanganmu yang berbicara. Kedua saksi, kedua kakimu sebagai saksi, karena ikut ngantarkan. Karena ikut mengantarkan. Kedua kakimu sebagai saksi. Begitu. Kalau saksi ya cuma, iya, meredok, ya. Tapi tangannya yang berbicara. Kalau tangan, tidak bisa bohong, tapi mulut dilaban. Tek, habis sudah. itulah kisah manusia, dibalik hidup ini. Makanya, setelah dunia, wajib ada akhirat, supaya namanya benar, namanya adil, nanti ketemu di sana. kalau enggak kan, sama dengan sapi, sapi, sama dengan sapi, kan podo. Jelas? Ya. Hanya sama. Seperti itu gambarannya. Jadi, sekali lagi, mohon maaf, ya, saya ada berita, atau ada kisah, kelak nanti yang masuk di surga, itu ada binatang, Pak. Namanya anjing. anjing itu namanya Rokim. Rokim. Pakai kof, Rokim. Ya. Saya kemarin di Yordan, itu, masuk di Gua Ashabul Kavi, dan itu, ada tujuh pemuda yang, lelap, nyenyak tidur, sampai 309 tahun, itu di mulut gua, itu dijaga dengan Rokim, dengan anjingnya yang begitu, siap menerekam, buat mereka yang roboz masuk. Tapi, tidak ada yang masuk. Gua itu jauh dari perkampungan, Pak. Jauh dari perkampungan. Jadi, tujuh pemuda ini, mempertahankan teologi, mempertahankan akidah. Pak Yusuf, delapan hakim konstitusi, mohon maaf, ini gak kelemtobat, Keteri Limo, ikut mengantarkan ke neraka. Limo. Teluh selamat. Sementara ini, yang saya tahu, satu, Profesor Saldi Israel, dua, Arif Hidayat, tiga, Bu Eni, ya, hanya tiga itu. Saya gak tahu, kalau disetting ya apa? 5, 8, 3. Iya, seakan-akan kok ketoknya, jika telak, barangkali ngunuh, ini ngunuh ya apa? Kok mau diwale, yang lima itu, menyetujui, yang telu gak setuju, menang, menang, iya, menang, iya. Gak suwi sholat waib, iya, meninggal, lah pokok meninggalinya, jantungan kematus mendadak, seperti itu yang digambarkan. Kita buka Al-Kafi, surat 18. Surat 18. Kafun, gua. Oke, kafun, gua. Iya, surat 18. ayat 17. Mulai, pelan-pelan ya. Silahkan, Pak. dan engkau akan melihat matahari ketika terpilih, jandung dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, dan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanah dan kebisaran Allah. Kadang siapa diberi tunjukkan Allah, maka biarlah yang mendapatkan tunjuk, dan kadang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapatkan tunjuk kepadanya. Hadirin, ibu bapak saudara, gua itu di Yordan menghadap ke selatan, menghadap ke Mekah. Mulut gua itu juga luas, di dalam gua juga luas, mulut gua pintunya juga lebar. Mohon maaf, kalau pagi hari sampai katakan duhur, mereka dapat sinar matahari dari sisi kanan mereka. Mulai jam 2 siang sampai menjelamah maghrib, sinar matahari dari belakang. Dari belakang. Dari belakang. Oke. Berarti secara apa, secara CO2 itu mereka terpenuhi hidup sehingga mereka tidak kekurangan oksigen. Ya. Seperti itu yang digambarkan. Lanjut. 18. Dan engkau kira itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami boleh balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, setiap haji mereka membentangkan kedua-tama yang di depan di belakang. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berbalik-balikkan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan ditemukan yang takut berhadap mereka. Hadirin. Tujuh pemuda sama anjingnya, mohon maaf, tidur. Tapi nampaknya mendelik. Uang ini delok, disangka itu gak turu. Sehingga takut. Tapi sampai 309 tahun gak ada yang menuju gua. Sebab gua itu belum pernah di jama manusia. Memang jauh dari perkampungan. Seperti itu yang digambarkan. Bob, tujuh pemuda, ketoe, ketoe juga turu, padahal turu. Jadi matanya itu, iya. Terus, secara metabolisme, mereka capek miring kanan, pindah miring kiri. Mereka tidak mengulak, tidak tahu melumak, tidak tahu mengkurap. Pak pikir ini dari sisi kesehatan, butuh dikaji ulang. Miring. Capek miring kanan, pindah miring kiri. Jadi secara metabolisme terpenuhi. Secara peredaran darah terpenuhi. Begitu. Bapak, untuk rumus. Ini akan ingin irit dalam hidup, turu. Turu kan, tidak menggunakan apa-apa. Tidak makan rawan, tidak menggunakan bakso, tidak menggunakan nyari kelambi. Tidak menggunakan turu. Cuma seorang yang sanggup turu. 309 tahun ini. Itu ya. Baik, baik. Jadi pandangan mereka dari luar, nampak-nampaknya mereka ini tidur. Padahal aslinya tidur. Tapi dilihat secara kasat mata, tidak tidur. Yang memberitahu Allah. Tapi tidak ada manusia yang pernah masuk di situ. Karena memang jauh dari perkampungan. Tidak mungkin, Pak. Tribuan tahun yang lalu, orang sampai berkelana ke tempat itu. Buat apa? Iya. Atau nyari apa? Sudah ya? Baik, baik, baik. Lanjut. 19. Al-Kafi 19. Dan demikianlah kami bangunan mereka, akhirnya di antara mereka selalu bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, saya main lagi. Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu berada di kota dan di antara mereka berada di sini. Dan demikianlah dia lihat manakah makannya jadi lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan untuk tutupmu. Dan demikianlah dia bertahun sama kamu. Dan demikian sekali-sekali menanyakan tanpa kepadanya siapapun. Begitu mereka bangun, karena waktu limitnya sudah selesai oleh Allah 309 tahun. Begitu mereka bangun yang dirasakan lapar. Mereka saling bertanya satu dengan yang lain, berapa lama kalian di sini? yang ditanya menjawab, kami di sini cuma sehari atau setengah hari. Ya Allah. Tidur itu begitu, Pak. Tidur itu punya saudara. Apa ya Pak Yusuf? Siapa atau apa saudaranya tidur? Mati. Mati. Nanti surat yasin, kita buka. Tapi ini dulu, ini dulu konsentrasinya. Jadi mati itu, tidur. Subhanallah. 309 tahun sama dengan sehari. Tapi diralat. Enggak, setengah hari. Cuma jadi 309 tahun sama dengan enam jam. Nek kakek, nenek sampean, nyenengan sudah meninggal seribu tahun yang lalu. Nek menurut ini cuma 18 jam. Enam kali tiga. Itu seribu tahun yang lalu. Sebab jasadnya tidak ikut. Hanya rohnya saja. Begitu. Arwahnya saja. Subhanallah. Itulah tidur. Makanya sejarah kekubur itu, gak usah gak mau kembang. Gak usah gak mau mantan kendaan. Ya Allah. Mantan kendaan di sutun. Lepian nanumu segala macem. Ya Allah. Gak mau kembang. Gak mau kerupuk. Olga itu gak mau bapaknya kerupuk. Subhanallah. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Itu kan berarti mengumpamakan mati itu sama dengan hidup. Dikau anak kerupuk. Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Pak Yusuf. Anda nilpun. Dengan nilpun saya menjelang subuh. Ustaz. Supaya subuh ngimami di sini. Sekaligus ada ngedusi jenazah. Sebab orang sang kampung gak ada yang berani ngedusi. Sebab orang ini dianggap ini, itu, ini, itu dan seterusnya. Oke. Baik. Saya datang. Begitu saya datang, habis sholat subuh, saya mandikan. Disaksikan yang lain. Biar tahu tata cara memandikan. Cuma kalau soalannya batal, Pak. Saya gak di situ memandikan. Sebab anaknya bareng saya tanya. Mas, ada apa ini? Itu air kembang, Pak. Untuk nanti berbarengan untuk nyirami jasadnya Bapak. Boleh gak saya buat nangkot, Mas? Oh, jangan, Ustaz. Biar aku tidak boleh. Kembang itu gak boleh ikut, Pak. Baik memandikan. Baik di kalung nono-nonek. Baik yang di dalam kuburan ada rangkaian kembang. Ya Allah. Itu semua tabdir. Mubadir. Allah. Wakil benarnya dengan PLT, ganti ini, ganti ini Saipul ditangkep KPK itu, ya. Pak Nur, ya, yang meninggal. Itu, ya Allah, saya ngisi di. Allahu Akbar. Namanya rangkaian kembang itu. Wono, nih. Tiga perempat kilo. Kanan-kiri. Sehingga itu nutupi omai wong. Sabir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Belum bapaknya sampai itu, wakil gubernur Jawa Timur sekarang yang pulang di Jakarta itu. Bapaknya meninggal. Si nomian. Emil Darda. Itu, wuuh. Kau non kawan saya yang ikut ke sana di Jakarta itu. Ya Allah, ya Allah. Satu kilo lebih, panjangnya. Gak ngerepotin semua pihak. Enggung guak, ya bayar. Ya Allah. Satu paling gak satu setengah sampai dua juta. Proyek Mubadir. Nanti saya jelaskan. Proyek Mubadir. Saya konsentrasi ini dulu. Jadi, mohon maaf. Orang yang mati sama dengan namanya tidur. Kalau menurut sini, 309 tahun sama dengan 6 jam. Sebab mereka gak pakai peredaran waktu. Karena roh arwah tok. Arwah. Jasadnya hilang. Sudah. Pak Yusuf, berapa banyak orang yang meninggal gak pakai jasad. Betul? Nah tempat saya kalau pulang. Ada obong. Anu apa? Apa? Pembakaran mayat yang di tempat saya itu. Green. Green. Grand Even. Iya. Itulah pembakaran mayat. Itu sekali mayatnya sampai besok 60 juta yang VIP 100 juta. Mayatnya di situ. Sama keluarganya. Besok diobong. Mari diobong. Ditotop botol di kewanan kanjeran. Di hecer di tengah laut. Tujuannya satu. Jika ditakau di malekat. Sebab itu gak berbentuk. Berarti malekat dibujui. Allah. Sudah ya. Baik. Begitu terasa lapar. Iya. Masing-masing ngomong. Ini uno duekmu kumpul lo ayo urunan. Salah satu di antara kamu. Berangkat ke kota. Beli makanan. Syarat beli makanan. Karena mereka ini beriman. Azgah atau aman. Makanan yang halal. Yang suci. Itu. Itu. Makanan yang suci. Mohon maaf. Kemarin ternasuk sidarjo. Surabaya. Saat Indonesia. Banyak orang makan makanan yang tidak suci. Duitnya ada. Iya. Tapi duit itu. Kok gak dipilih pres. Uang situ satu sebu. Nanti seumahnya uang lima. Lima katu sebu. Berhasil. Sepuluh kilo. Peng petang bulan. Allah. Wakbar. Itu subhat semua pak. Subhat. Subhat. Ya. Seperti itu yang digambarkan. Kalau sekarang Anda sadar. Duit pilih pres. Mingi. Kepala desa. Segala macem. Sekarang aku sadar pak. Musa. Duit itu saya kembalikan. Kemana kira-kira. Ya baliknya korlapi. Korlapi papanku diri. Adik wismati saya. Ya apa caranya. Menjelang sobo. Duit orang gak tersewu. Gowon mau jamak asolat sobo. Kelelerno doa embok. Jatuhkan doa embok. Bekeng. Ditemu umong. Nemu itu gak punya hukum. Berarti Anda melepaskan dari subhat. Jangan dilipokkan dari masjid. Iya. Jangan dilipokkan dari masjid. Begitu cara. Mensucikan. Atau ya. Begitu. Orang nemu gak punya hukum. Begitu. Ya apa dia talponokot. Loh lancur lah. Ya besisan lancur. Ya gak apa-apa iwan. Tapi lah ya. Buang ini berhargai. Orang nemu itu gak punya hukum. Betul gak punya hukum. Seperti itu kabar. Jangan dilipokkan dari masjid kuno. Ada orang udah bingung. Ditemu. Geker ini. Geker. Kayak. Baik. Azgah itu aman. Jadi mereka disarankan karena punya akidah azgah atau aman. Cari makanan yang halal. Begitu. Duitnya jelas halal. Nah ketika mereka beli makanan dengan jenggot yang begitu rupa panjangnya segala macem. Nah duitnya gak laku. Baru bakul ini ngomong no. Kalau dulu pernah ada cerita seperti ini. Akhirnya dikarak sama setol pepek. Nggak nginggon muiki. Baru tahu di tempat itu. Sekarang didirikan masjid. Di atasnya ada masjid. Saya kesalah. Ada masjid. Itu sesuai dengan diri Al-Quran. Ada masjidnya. Sebagai prasasti. Bahwa disitu. Mohon maaf ya. Timur tengah termasuk Saudi. Itu kalau ada apa-apa itu pakai masjid. Sini enggak. Sini patung. Patung Jendral Sudirman. Patung. Sana masjid. Selalu pakai masjid. Ya. Tetangernya. Seperti itu yang digambarkan. Jadi. Azka atau aman. Ini penting. Kenapa kok penting? Sebab ketika nanti Anda nazak. Anda nanti ingat-ingat. Berapa lama kemarin saya makan sesuatu yang kurang ya. Seperti itu yang digambarkan. Sekarang 21 Pak. Dibangun masjid. Sebab di Turki juga diakoninya ada Gua Al-Khafi. Tapi masjidnya tidak ada. Al-Khafi 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka. Agar mereka tahu bahwa janji Allah benar. Dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada kerahuan kepadanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka. Maka mereka berkata. Dirikanlah sebuah kebangunan di atas sebuah mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata. Kami pasti akan membuatkan kekuatan baik-baikir atasnya. Jadi pakai masjid Pak. Kalau di Turki bohong. Tidak ada masjid. Yang di sini Al-Quran. Berarti benar. Berarti tempatnya di Yordan menghadap ke selatan. Menghadap ke Mekah. Akhirnya pantulan sinar matahari itu terpenuhi. Kalau pagi di sebelah kanan mereka. Kalau sore di sebelah kiri mereka. Dan mereka bolak-balik. Biar kak pegel. Ya seperti itu yang digambarkan. Sekarang mati. Sama dengan tidur. Yasin 36. Yassin 36. Iya. Ayat 51. Ayat 51. Lalu di belakang sangka kalah. Maka seketika itu mereka keluar dari kesulian dalam keadaan itu. Dulu cukup pada Tuhan. Oh 51 dulu ya. Hadirin. Malaikat yang niup sangka kalah. Itu sampai sekarang hanya siap-siap gadok. Dunaan percobaan yokak tahu. Ya. Ketika malaikat meniupkan sangka kalah. Kelak kalian akan menuju kepada Tuhannya. Dalam kondisi yang sangat cepat. Ya. Seperti itu yang digambarkan. Oke. Baik. Jadi. Sangka kalah. Sangka kalah pertama. Sangka kalah pertama ditiup. Itu semuanya mati. Habis. Kecuali Allah SWT. Ketika yang kedua ditiup. Semuanya bangkit. Termasuk sapi. Sapinya enggak ikut. Kecuali satu. Tadi itu. Namanya Rokim. Anjing yang bernama Rokim. Itu yang kelak kata ulama. Kelak nanti juga sama ikut di surga. Nah. Yasin 52. Lanjut. Mereka berkata. Celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Ibu. Inilah yang dijanjikan Allah yang memasihkan. Dan adalah. Rasul-Susul. Kalu ya wailana membata nami markotina hadha. Aduhai celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur yang panjang ini. Mati itu tidur. Mati itu tidur. Mati itu tidur. Dan berapa orang yang mati enggak punya kuburan. Fir'on malah diperlihatkan menjilai. Kelihatan di. Di kaca anti peluru. Itu khusus untuk Fir'on. Rabnya seduhan. Cuma saya enggak faham. Wajahnya kok menghitam. Saya enggak faham. Wajahnya menghitam. Nanti kita bakas. Sebentar lagi. Wajahnya menghitam. Dan jengkerut. Artinya. Kayak mengecil. Seperti itu yang digambarkan. Tapi kemarin gagal. Waktu saya di Jogja. Itu ngidoni bolak-balik. Si. Namanya Ki. 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 Ki itu. Kereta kencana itu dinamanya. Kaki haiki. Ki kanjeng ngopo segala macam. Taidoni. Tapi. Karo. Anun di penjaga karo. Iya. Itu kan berarti ada pengenyean. Cuma Fir'an kemarin gagal. Gara-gara ada CCTV. Saya khawatir nanti. Gak bisa mulai. Tengok gue ini tambah soro. Kucing. Yang tambah nemen. Yang jaga itu. Wallah. 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 Sepertinya kita disuruh menghadap. Kepada paduka yang mulia. Dan ketika kita masuk di lorong bawah tanah. Itu sepertinya kita disuruh masuk di lewat lautan. Ternyata itu hanya settingan lampu. Tapi koyok laut. Menuju ke. Ya Allah. Begitu canggih luar biasa. Itu ya. Baik. Baik. Hadiri. Sekarang tulang berulangnya tujuh pemuda yang di Askapul Khafi. Mohon maaf. Dikumpulkan. Itu ada dalam satu. Ya. Ada kaca. Jadi kelihatan itu. Tulang berulangnya. Terkumpul di situ. Kelihatan. Insya Allah difoto sama istri saya. Ya. Tapi juga kelihatan. Kelihatan hanya balong-balongnya saja. Tiada. Oke. Baik. Sekarang Yassin. Yassin. Surat ke-36. Iya. Ayat. 78. 77 dulu. 77. 77. Dan tidaklah manusia mengkuratkan kalau kami menciptakannya dari sebetulnya semangat. Bukankah manusia kalian tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa kalian dulu bahan-bahkunya seperti itu. Barang yang menjijikan. Fa'idawah khasihimu mubin. Begitu tidak surah boyok. Begitu tidak di pejabat. Sombong dan begedutnya bukan main. Fa'idawah khasihimu mubin. Iya. Subhanallah. Tuhan muli nyambangi makniku. Pelan-pelan maknik hati aku ini. Iya. Seperti itu gambarannya. Iya. Sekarang 78. Lanjut. Dan dia membuat perupaan kami-kami. Dan melupakan masalah kejadiannya. Dia berkata. Siapakah yang dapat memiliki orang-orang yang telah mencengguh. Hadirin. Orang Mekah ini notok dengan Rasulullah. Bediknya bukan main. Jadi orang Mekah ini menggali tulang belulang. Apa itu manusia. Apa itu ontar. Jadi tulang belulang ini terus dikumpulkan. Di lebok nonongone. Di tekek nonongone talam. Di sukunur Rasulullah. Rasul. Kok yang ini kita menerit mana itu? Pikiran saya ini sotak gak? Ya Allah. Orang Arab kadung. Kadung. Delocok itu notok. Kayak ngol. Kadung delocok itu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bagaimana orang Arab itu kalau tahu. Kalau Rasulullah keluar. Abu Lahab keluar. Rumah Abu Lahab sama Rasulullah itu dempet. Ini rumahnya bapaknya dulu itu. Rumahnya Abdullah. Dempet. Abu Lahab dengan Rasulullah itu besanan. Sempat besanan dua kali. Abu Lahab punya anak laki-laki dua. Rasulullah punya anak perempuan dua. Brokoynya sama Mukursum. Ini dikawinkan sama ini. Utbah sama Utaibah. Dikawinkan. Ya Allah. Sempat besanan. Sebelum ada syariat. Antara Islam sama Islam. Begitu surat Allahab turun. Abu Lahab ngomong. Kak Pratek-Pratekkan. Cele. Surat Abu Lahab turun. Buyar. Pisah buyar. Kalau Rasulullah keluar. Itu pakai gamis. Ya seperti yang. Pakai. Abu Lahab juga sama. Ya. Cuma masyarakat penduduk Mekah tahu. Nek Rasulullah itu lewat. Abu Lahab juga lewat. Abu Lahab itu potongan ini. Sangar. Sangar. Putih kemerah-merahan. Tapi sangar. Rasulullah putih kemerah-merahan. Senyum. Allah. Akbar. Pak Isub ketahu kok ronik sangar. Orang yang nageh. Anu. Penjel itu. Pak potongannya sangar-sangar. Sangar-sangar. Allah. Akbar. Subhanallah. Sangar-sangar. Mohon maaf ya. Saya punya cerita. Aku gak WDW. Tapi insya Allah. Ini. Insya Allah. Ini. Sebab. Mohon maaf. Orang ini. Kepaten Bu Juni. Pak Yusuf durung petang puluh dino. Kepaten. 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 Akhirnya diselameti. Diselameti. Nuruti tonggo. Ini gak diselameti. Masukkan jarno kayak kucing. Diselameti. Bondo gak ono. Anak gak gableb. Akhirnya. Kena Bang Dedil. Sama Bang Dedil di joki. Sampai empat puluh hari. Selamatamu tujuh hari. Sampai empat puluh hari. Tak joki. Iya. Teko wayai nyawor. Iya. Kroki. Kena Bang Dedil. Bang Dedil pinter. Gestur. Mbak Rondo. Ketakutan ini. Baik. Sekarang. Anda gak usah takut. Ini perlu gak usah nyawor kepada saya. Loh kok ngono Bang? Iya. Dengan syarat. Sampai siap jadi istri yang ke sembilan. Nah. Gara-gara selamatan. Ngurbano Awad. Berarti. Ditarik garis lurus. Apa? Muhammad iya praktis. Gadek selamatan. Ruh arwah yang berangkat kesana. Kalau didasari iman. Itu selamat. Ini diselamati. Nggak oma. Berarti anda curiga durung selamat. Makanya jenazah ketika berangkat. Jangan dipayungi. Singongkong mayungi sop. Singongkong mayungi sop. Singongkong mayungi sop. Iya. Jangan dipayungi. Itu milenya Papua. Bayang-bayang ini nanti. Itu ada anunya. Ada bodorokolonya. Kalau tidak dipayungi. Nanti bodorokolonya muncul. Nyaut sama saudaranya. Begitu keyakinan Papua. Oke. Berarti itu keliru. Jadi balik. Balik. Kepada pembahasan kita ini. Jadi orang Arab ini. Mohon maaf. Dodronya bukan main. Dijawab oleh Allah. Muhammad nggak bisa jawab. Lunggu wakyu. Mat. Jawaban. Surat Yasin. Yes. 79. Yasin. Katakanlah Muhammad. Yang akan kehidupannya ialah Allah. Yang menciptakannya pertama kali. Dan dia merahmatau itu tentang segala makhluk. Kul. Katakan Muhammad. Yang menghidupkan itu adalah Allah. Allah kau mengalami kesulitan. Dulu kamu nggak ada. Bisa ada kok. Bahan bagunya data bismu ku si'ono. Untuk memunculkan ulang itu kan lebih gampang. Begitu alasannya. Data bismu sudah ada. Data bismu masih ada. Iya. Om. Anda pernah dengar dulu haji tahun 50-60-an. Sehingga namanya koper ini namanya Sekara. Sakit besarnya Sekara. Yang paling atas itu dikasih sama keluarganya kain kafan. Kalau di peralian Thailand, India meninggal. Ya sama kapal Belanda, sama petugasnya dimandikan, dibungkus, kain, digelajoki patu. Masuk namanya laut. Karena nggak punya freezer. Iya. Masuk no laut, ditampani ikan. Ikan ini terdampar no kenjeran. Pak Yusuf nang kenjeran. Ikan ini dibakar. Sampai itu kubisan. Berarti makan padi sampai diwilat. Kapan nakonane? Masuk di dalam ikan. Yang ditanyakan bukan itu. Ruh arwah. Lalu manta makan mayit. Nakonane kapan? Iya. Adik disatintek. Satintek. Terus keturunan nyambok, nah kalau ziara kemana? Ngomong Sumanto lari pagi. Iya. Ngomongan tadi Sumanto istirahat. Ngomong dipakan Sumanto disatintek. Bapaknya tadi turut dikai sate ini, gelap. Bapaknya Sumanto. Belum ada, Pak, di dunia mayit dipangan disatintek kecuali Indonesia. Subhanallah. Sumanto, Jawa Tengah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Terakhir, Fir'un. Fir'un ini makhluk spesial oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan konco-konconya, dengan bala tentaranya. Oleh Allah pagi dan sore dikasih adab DP. Surat 40. Surat 40. Surat 40. Ayat kita ini. G. 46. Yes. Pada mereka, yakni Fir'un dan konco-konconya, diperlihatkan api neraka, kilatan saja, diperlihatkan. Belum disiksa, diperlihatkan. Belum disiksa, diperlihatkan. Pagi dan sore hari. Kelak nanti kiamat, baru malaikat diperlintahkan sama Allah, masukkanlah Fir'un dan konco-konconya ke dalam jilatan api neraka. Jadi orang mati itu hanya tersiksa, belum disiksa, tersiksa. Beda ter sama di. Fir'un ini kena ter. Jadi Fir'un ini di dunia sudah kena DP. Makanya kemarin saya lihat wajahnya itu kok menghitam. Seperti itu yang digambarkan. Wajahnya menghitam. Terus aku yang mikir ini. Kok yang ini aja, begitu-begin, nemen. Ngaku Tuhan bareng. Tiba-begin, sampai ini aja. Tak mikir, ya gede besar kok. Iya. Memang dari peradaban dengan kaum Ad, kaum Samud, jaraknya panjang Pak. Masih ribuan. Kepada Nabi Musa itu sudah ribuan-ribuan tahun. Jadi mereka ini mengecil. Kalau zaman Nabi Hud, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu tingginya mereka rata-rata 30 meter. Ini enggak sudah seorang Asia. Bukan kuburannya, jasad. Memang jasad. Saya tahu sendiri. Ini karciusnya tak bawa. Tak bawa, kayak oleh-oleh kok. Masih butuh. Karciusnya ini. Cuma di bawah sana lagi, ya enggak boleh tanggalnya sudah beda. Iya. Subhanallah. Cuma itu, lo raimung ini tuh, air gani kok. Yik larangi petangnya tuh, sewo. Sikmuran itu lo kedai. Sampai di sini, menjauh setengah sembilan. Ada diberuntung pertanyaan. Monggo. Ayo. Silahkan. Ada yang kurang pas. Monggo. Jadi, mohon maaf. Gara-gara dipanggil Luhut. Sehingga tidak jadi palu emas. Palu godak. Palu seksaan. Siapa yang diseksa? Mereka yang berlima. Bersepakat. Untuk menentukan palu godak. Kalau taubat, lain soal. Kalau taubat. Tapi saya enggak tahu caranya. Bagaimana taubat? Ini sudah ditentukan. Sudah berjalan terus. Tanggal 20 Oktober nanti sudah dilantik. Ya. Seperti itu yang digambarkan. Oke. Cukup? Matur-matur ya. Oke. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax